buat engsel sudah kita buka nah ini teman-teman biasanya kalau untuk rice cooker yang tidak ada panas sama sekali terdapat kabel yang putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama ABN Zahir Teknik kali ini kita mendapatkan rice cooker merek Miyako teman-teman rice cookernya menyala tapi tidak ada uap panas sedikitpun sehingga ini berkeringat untuk tutup penanak nasinya berkeringat dan nasi pun dalam keadaan dingin tidak ada panasnya padahal rice cookernya dalam keadaan menyala teman-teman biasanya yang terjadi ketika rice cooker menyala tapi tidak ada dingin sama sekali biasanya terdapat kabel elemen yang putus yang ada di dalam bagian pintu ini teman-teman penyebabnya penyebabnya biasanya kabelnya putus sehingga elemen pemanasnya tidak mendapatkan supply atau pasokan arus listrik kita akan bongkar dan kita akan perbaiki rice cooker nyala nyala tapi tidak ada panasnya atau cuma dingin sehingga nasinya cepat basi simak terus video ini dari awal hingga akhir untuk memperbaiki rice cooker yang tidak panas untuk memperbaiki rice cooker yang tidak panas sama sekali teman-teman kita akan membongkar pada bagian kita akan buang disini ternyata banyak air teman-teman ini kotor bekas sisa-sisa penguapan dari menahan nasinya untuk ngeceknya disini dia ada mur teman-teman ada baut kita buka ini aja setelah mur dibuka dicongkel menggunakan kobe minus teman-teman tapi pelan-pelan sepertinya plastiknya sudah rapuh teman-teman karena sudah lama magic chair ini takutnya patah untuk bagian magic chair penan-teman sudah rapuh sudah getas dia punya plastik karena sering kena panas saat memasak kita akan membuka engsel pada tutupnya nah ini teman-teman terlihat ya untuk bagian sambungannya karena tutupnya sudah rapuh jadi agak lumayan sulit teman-teman untuk membuka baut engselnya baut engsel sudah kita buka nah ini teman-teman inilah untuk penampakan dari elemen pemanasnya biasanya kalau untuk rice cooker yang tidak ada panas sama sekali terdapat kabel yang putus pada bagian engsel pintu ini teman-teman untuk bagian kabel yang putusnya mungkin karena faktor usia teman-teman nanti kita akan bersihkan juga kita akan tarik kabel yang putusnya kita akan sambung kembali ini yang warna biru teman-teman yang putus ini ini jadi kalau seandainya kabel warna biru yang putus ini kita sambung maka pekerjaan kita sudah selesai teman-teman rice cooker insyaallah akan kembali normal setelah kita melakukan penyambungan untuk kabel warna biru yang putus sekalian juga kita akan bersihkan dan akan kita lakban kembali teman-teman juga untuk bagian dalam rice cooker ini akan kita bersihkan juga teman-teman karena terlalu kotor di bagian tutup pun sudah rapuh sudah sangat lembut plastiknya jadi kita langsung ke permasalahnya teman-teman kita akan sambungkan kabel yang putus ini teman-teman saya juga menggunakan selongsung bakar teman-teman sebagai pengaman agar tidak terjadi konslet ataupun arus pendek pada rice cooker ini tinggal sambung kasih isolasi atau isolator yang banyak teman-teman selamat kita tinggal bersihkan kotoran yang ada pada bagian atas ini teman-teman kalau untuk kabel yang putus sudah dipasang kita tinggal merakitnya kembali teman-teman sudah rapuh teman-teman ini pun kabelnya sudah ada yang luka kita akan kasih isolasi listrik takutnya kalau tidak di isolasi nanti menyebabkan strum ini teman-teman karena kabelnya luka jadi saya kasih isolasi oke untuk penyambungan kabel sudah selesai kita tinggal merakit kembali rest cooker ini kita tinggal pasang tutupnya kembali teman-teman pada tutupnya pun sudah sangat rapuh teman-teman plastiknya disenggol saja sudah hancur jadi kita akan pasang dan nanti kita akan cari sparenya teman-teman mudah-mudahan ada jual untuk tutup covernya ini pun sudah karena plastiknya yang rapuh sangat lembut teman-teman begitu rapuh untuk engselnya kalau sudah rapat dia ada kuku-kuku teman-teman pasti dia berbunyi klik itu berarti tandanya sudah masuk kita tinggal memasang baut yang ada baut scrub yang ada di bagian tutup teman-teman ini ya ada 2 pieces pada bagian bawah dan pada bagian atasnya ini untuk pada bagian bawah dan ini untuk baut scrub pada bagian atas teman-teman jika baut pada bagian tutup sudah dipasang kita tinggal memasang baut untuk engsel di pintu rest cooker ini teman-teman ini tinggal masukkan baut scrubnya lalu putar ke arah kanan atau searah dengan jarum jam oke teman-teman untuk perbaikan rest cooker atau magic.com merek Miyako sudah selesai kita tinggal melakukan pengetesan jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah dilakukan perbaikan dan penyambungan kabel pada tutup bagian elemen tutup teman-teman untuk rest cooker kita sudah kembali normal teman-teman dari sini ada panasnya dan dari elemen tutup pun sudah ada panasnya teman-teman jadi intinya pekerjaan kita berhasil teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati